Rombongan Menteri Kabinet Merah Putih ini berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis Siang. Untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer atau AKMIL Magelang, Jawa Tengah. Rombongan Menteri naik pesawat Herkules milik TNI Angkatan Udara. Sementara itu, rombongan Wakil Menteri menjadi peserta pertama yang tiba di AKMIL Magelang. Untuk mengikuti retret hingga hari minggu nanti, rombongan Wamen tiba dengan menggunakan bus pada pukul 16 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, wajah-wajah ceria terlihat saat para wakil menteri ini berjalan kaki memasuki kawasan AKMIL Magelang. Nantinya, seluruh anggota Kabinet Merah Putih ini akan menginap di tenda-tenda militer yang telah didirikan di lapangan AKMIL. Tak lama setelah rombongan Wakil Menteri tiba, sekitar 45 menit kemudian atau pukul 5 sore, Wakil Menteri Gibran Raka Buming Raka juga telah tiba di AKMIL Magelang. Setiba di depan pintu gerbang AKMIL, Gibran langsung menemui warga yang sejak siang hari menanti kedatangan Presiden dan para menterinya. Rombongan berikutnya yang tiba di AKMIL Magelang adalah rombongan Menteri Koordinator dan Menteri. Dengan menggunakan bus dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, rombongan para menko, menteri, dan badan khusus Kabinet Merah Putih tiba sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Satu persatu menteri mulai berdatangan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, lalu diikuti para menko seperti Zulkifli Hasan, Air Langga Hartarto, Yusril Ihza Mahendra, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Pratikno. Lalu disusul sejumlah menteri turun dari bis, dan langsung masuk ke AKMIL Magelang. Seluruh menteri koordinator, menteri, wakil menteri, dan kepala badan akan mengikuti retret yang dipimpin Presiden Prabowo hingga 27 Oktober 2024 nanti. Tak lama berselang, sekitar pukul 6 petang, Presiden Prabowo Subianto juga tiba di AKMIL. Presiden Prabowo Subianto langsung menyapa warga yang menyambutnya di depan pintu masuk Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dengan menggunakan mobil maung khusus dengan plat nomor Indonesia 1, Presiden Prabowo memberi salam hormat kepada warga. Dengan tibanya Presiden Prabowo di AKMIL Magelang ini, serta sebelumnya rombongan Wamen, lalu rombongan Menko, dan menteri tiba, maka acara pembekalan untuk anggota Kabinet Merah Putih dimulai malam ini hingga hari Minggu, 27 Oktober 2024 nanti. Terima kasih telah menonton!